Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat sekalian dimanapun berada Alhamdulillah hari ini kita kembali Dapat kemudian bertemu bersilatur rahmi Dalam rangka kita mengkaji Dalam rangka kita belajar Tentang banyak hal yang terkait dengan keislaman Apalagi kemudian sekarang di akhir-akhir Ramadan Mudah-mudahan ini juga menambah keberkahan kita Pada hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik Tema yang lagi hangat-hangatnya Dimana kemudian dalam sebuah kitab Atau sebuah karangan dari juga seorang ulama Dari Indonesia Yang kemudian juga kita kenal Juga seorang kiai, juga seorang guru, seorang alim Kemudian membuat sebuah kitab Berdasarkan kajian ilmiah tentunya Yaitu tentang menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia Beliau Al-Wahtaram Kihaji Imaduddin Usman Al-Bantani Dan pada hari ini tentu kita ingin kemudian belajar Dari kitab ini tentu juga kita akan memperbandingkan Apa yang menjadi substansi dari kitab ini Kritik dari beliau terhadap nasab para Habib di Indonesia Dan juga kita nanti akan juga berbincang dengan tokoh Yang juga kita Apa namanya yang juga beliau merupakan seorang Habib Dan tentu memahami juga bagaimana Keilmu, ilmu nasab Dari kelompok yang kemudian kita kenal sebagai komunitas alawi Dan bersama kita pada hari ini Habib Hamid Al-Ghadri Assalamualaikum Habib Waalaikumsalam Gimana kabarnya Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Khawatir Mubarak Alhamdulillah 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 Ini kita Ya Allah InsyaAllah Kita ini Apa namanya Pertemuan-pertemuan yang kemudian Jarang-jarang Saya bertemu sama Antum ini jarang-jarang Tapi Alhamdulillah mudah-mudahan ini penuh keberkahan Ya Allah InsyaAllah Dan memang pada kesempatan ini Kita akan mengkaji Bimna sebuah buku Dari karangan seorang ulama Yang tentu kita kenal baik Antum juga kenal baik Saya juga kenal baik dengan beliau MasyaAllah Ya Haji Imaduddin Usman Yang kemudian beliau membuat sebuah Apa namanya Buku Yang juga berlandaskan kepada pelitian ilmiah Yaitu Menakar Kesahian Nasab Habib di Indonesia Ini kan menarik Dalam arti saya juga Kemudian membaca beberapa Part kesimpulan yang beliau tuliskan Ini Kalau kemudian kita lihat Beliau sepertinya Agak Apa ya Melihat bahwa Nasab Habib ini Itu ada kemudian perlu Dikaji lagi Keabsahan Dan kebenarannya Baik Tapi kemudian sebelum kita masuk ke substansi masalahnya Bimna Yaitu kitab ini Saya ingin kemudian memulai Apa namanya Diskusi kita kali ini Dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan Yang memang juga nanti akan mengarah kepada hal tersebut Baik Yang pertama mungkin tentang Habaib itu sendiri Kita kenal Habaib adalah Sebuah kelompok yang mengklaim Dirinya adalah keturunan dari Rasulullah SAW Pertanyaan mendasar Bimna Sebenarnya ada nggak sih keturunan Rasulullah SAW itu sendiri? Assalamualaikum Pada pemirsa tentu saya mampaikan salam Masya Allah Terima kasih Terima kasih dengan Apa namanya Kepedulian ini Pertama saya ucapkan terima kasih Sama Antum Yang telah bersedia Mengundang kami ini Kemudian Kepada Kiai Imad Sebetulnya saya belum pernah bertemu Oh belum pernah bertemu Cuma sempat ada dalam satu grup Baik Saya ucapkan Terima kasih dan apresiasi Dengan Apa yang beliau lakukan Dengan melakukan penelitian ini Sebab Itu paling tidak Paling tidak bagi saya itu Menggugah Kami untuk Kembali Membuka-buka buku Kemudian Mentelaah kembali Gitu kan Kemudian Meskipun Kadang juga harus Berfikir juga Ini Benar Benar nggak ini Sehab Jadi meragukan dirinya Benar Nabi Nabi tau nggak Begitu ya Keturunan Rasul nggak ini Apalagi Antum nanya Benar nggak ini Nabi punya anak Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala Mengatakan Dalam surat Al-Qawthar Inna shani'aka huwal abtar Para ahli tafsir Mayoritas Mengatakan Bahwa Dirimu tidak Sesungguhnya Nusuhmu Yang putus keturunannya Sebab saat itu Abu Jahal Itu Mengolak-olak Rasulullah S.A.W. Dengan al-abtar Bahwa Nabi itu Tidak punya keturunan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Yang menjawab Inna shani'aka Kalau kamu Wahai Muhammad Mufhumu Kholafanya Nggak abtar Tetap punya keturunan Dalam hadis Beliau mengatakan Kullu sababin Wanasabin Yang qati'u Yawmal qiyamah Illa sababin Dan kita tahu Bahwa Rasulullah Punya Tujuh anak Dari Istri Istri Ya Khadijah Dan waria Kim Tiyah Lalu kemudian Apakah Semua Dari Anak-anaknya Beliau itu Memiliki keturunan Atau memang Hanya yang kita kenal saja Dari Fatima Az-Zahro saja Enggak juga Oh enggak Bagaimana Ada yang mengatakan Bahwasannya Tapi memang Ingkirat ya Seperti Sayyidah Zainab Sudah habislah Sayyidah Zainab Itu punya anak Nantinya umama Dari Abu'l As Kemudian Punya anak lagi Dan habis itu Ingkirat Kemudian Yang tersisa Itu semuanya Dari jalur Sayyidah Fatima Ada pun Dari Al-Qasim Abdullah Dan Ibrahim Putera-putera Nabi Muhammad Mereka wafat Sebelum Rasulullah Wafat Masih kecil Mereka semuanya Sehingga Yang tersisa Adalah Keturunan Sayyidah Fatima Dan dalam hal ini Rasulullah S.A.W. Mengatakan Setiap orang Itu bernasab Kepada Ayahnya Ma'ada walat Fatima Kecuali Dua anak Fatima Fa'ana abuhumma Wa'asab Aku adalah Ayah mereka Ini Nas dari Rasulullah S.A.W. Dalam artian Ada ketersambungan Nasab Fatima Walaupun dia Perempuan Dia kemudian Bernasab Kepada Rasulullah S.A.W. Sebab Kalau tidak Ini ayat Tidak 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 Sayyidah Fatima Memiliki Apa namanya Anak Sayyidah Hasan Sayyidah Hussein Lalu ada Sayyidah Zainab Sayyidah Zainab Sayyidah Umu Kulsum Dan dari keturunan itu Kemudian Siapa yang menurunkan Keturunan dari Rasulullah S.A.W. Tentu Yang ma'ruf Saat ini Imam Hasan Dan Imam Hussein Cuman dari Idalur Al-Hussein Itu yang terkenal Adalah Imam Ali Zainal Abidin Sebab Putera-putera Imam Hussein Yang lain Wafat Juga Imam Hasan Demikian Dan itu bisa dikonfirmasi Dari Apa namanya Kevalitan Argumentasi itu Bisa dikonfirmasi Di hadis-hadis Atau atar-atar Para sahabat Bahwa kemudian Apa namanya Ali Zainal Abidin Ini nanti Kemudian Memiliki keturunan Misalkan Lalu Sayyidah Hasan Juga memiliki keturunan Dan lain Itu bisa dikonfirmasi Kalau itu Bukan dikonfirmasi lagi Bukan di Validasi lagi Kalau itu Mutawatir Artinya mengingkari Mereka sama mengingkari Beradaan Ka'bah Berarti memang Betul ada Keturunan Rasulullah S.A.W Lalu Bipna Sekarang kita ketahui Bahwa Keturunan Rasulullah Itu dari Sayyidah Hasan Dan Sayyidah Hussein Tapi di Indonesia Kita lebih mengenal Itu Dari Keturunan Huseini Begitu ya Walaupun sebenarnya Ada Al-Hasani Al-Hasani banyak Seperti keluarga Barakwan Al-Hasani Dari Abid bin Yusuf Al-Hasani Tapi di Indonesia Al-Jailani Al-Jailani Al-Hasani Al-Hasani Lalu kemudian Sekarang Al-Husaini Sama Al-Hasani Ini Itu kan Apa namanya Menjadi Sebuah komunitas Sendiri Husaini Menjadi sebuah komunitas Al-Hasani Menjadi sebuah komunitas Lalu ada Kemudian mereka Dipanggil Dengan gelar Habib Misalkan Al-Habib Atau Ashraf Dan sebagainya Yang saya ingin tanyakan Begini Dalam banyak literatur Kemudian disebutkan Bahwa gelar Habib Ini sebenarnya Sebuah gelar yang tidak Ditemukan dalam Literatur-literatur Sadah Alawiyah Kalau kemudian kita melihat Sadah Alawiyah Secara umum Bahkan Kalau kemarin Alawiyah Nisbat kepada Seyidina Ali Secara umum Bahkan tidak ada Habib Kalau kemudian Kepada Sadah Alawiyah Sendiri Yang kepada Imam Al-Wi bin Ubaidillah Itu Perodisasinya Yang pertama Itu Imam Lalu kemudian Setelah itu Ada kelompok Kelompok Lalu kemudian Abis itu Sayyid Abis itu Habib Nah itu dia Tapi kemudian Tidak ditemukan Literasi Kemudian Habib Karena di zaman Sayyid Abdullah Al-Haddad Itu Sayyid saja Tapi kemudian Habib itu Sebuah Jadi pertama kali Orang yang disebutkan Oleh Sohibul Bu'yatul Mustarshidin Diceritakan Dalam kitab itu Pertama kali orang yang Itu Habib Abdul Rahman Al-Masyur Yang juga Mengarang kitab Tentang nasab Yang menjadi Panduan para haba Itu juga Menyebutkan Pertama kali Yang disebut dengan Habib Itu Habib Omar bin Abdul Rahman Al-Ottas Guru daripada Imam Haddad Sahih Pratib Al-Ottas Baru berikutnya Itu Sampai saat ini Itu pun Itu Itu Degelar Bagi mereka Yang sudah tua Kemudian juga Yang sudah Memiliki Keilmuan yang mapan Yang mapan Dan akhlak Yang baru Habib Yang bermakna Itu kekasih Jadi Punya syarat khusus Tidak kemudian Sebetulnya Demikian Kita kan dalam Istilah ini Memang banyak Yang perlu Dikaji kembali Dan jalurnya Sudah Berubah Dalam artian Panggilan Habib itu Memang juga Dikenal Tapi Pada Dan itu Di komunitas Keluarga Ba'alawi Dan di abad Barusan saja Di abad ke-11 Berarti Khusus Di keluarga Ba'alawi Kalau keluarga Misalkan Dari Al-Hasani Apakah kemudian Panggilan Habib Itu juga Dikenal Sebetulnya Enggak Enggak ada Bahkan Huseini Yang ada di Hijaz Yang ada di Syam Yang ada di Mesir Enggak ada Yang dipanggil Habib Semuanya Sayyid Kita kenal Sayyid Muhammad Bin Alawi Al-Maliki Kita kenal Misalnya Syek Yusri Jabr Al-Hasani Tidak ada Habib Nah itu Kenapa Bibna Kok bisa Kemudian Di Indonesia Ini Apa namanya Kita memanggil Seorang yang Keturunan dari Rasul Itu namanya Habib Itu bagaimana Kisahnya Bisa diceritakan Kira-kira Di Apa namanya Di Hadrom Biasanya Seorang cucu Itu Mengambil Memanggil Kakeknya Dengan panggilan Habib Gimana Di Hadromod Di Hadromod Itu Dan Itu bukan Hanya Di kalangan Sayyid Ashraf Bukan Bahkan Orang-orang Biasa pun Kepada kakeknya Ketika dia Menceritakan Siapa yang Siapa yang Datang Oh Kakek saya Habib 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 Kakek saya Jadi memang Sudah ada Seperti itu Kemudian Akhirnya Kebelakangan Para Mahibin Para pecinta Kepada Seseorang Habib Itu Manggil Mereka Panggilan Habib Kemudian Juga Yang hijrah Ke Indonesia Mereka Adalah orang-orang Yang berilmu Bertakwa Kepada Allah Berakhlak Dan penduduk lokal Memanggil mereka Dengan sebutan Habib Habib Ikut-ikutan Dengan panggilan Mereka Dari awal Kita mengenal Habib Ali Kuita Kenal Habib Ali Bungur Di Jakarta Tentu karena Kecintaan Terhadap tokoh ini Dan Arti Habib Sediri kan Bukan hanya Seorang Yang Dicintai Tapi juga Orang yang Mencintai Jadi tergantung Kita menjadikan Isi ma'ul Atau isi fa'il Nah terus Apa namanya Seorang yang keturan Rasul Dipanggil Dengan Habib Nah bagi kita Kalau misalnya Memanggil kita Yang bukan keturan Dari Habib Itu apa Panggilannya Misalkan ada Yang disebut Ahwal Atau apa Ahwal Pakai Kho Itu berasal Dari kata Khol 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 itu Yang berarti Bibik Apa Paman Jadi Panggilan Ahwal itu Bukan panggilan Penghinaan Bukan Tapi kita ini Mau Menghormatikan Iya tidak ada batas Bahwa kita ini saudara Engkau memang Bukan dari Ahmam Bukan dari Ammi Tapi dari Khol Tapi kan kita Punya ibu Punya Nenek Ini juga Orang pribumi Orang Indonesia Sehingga semua Yang ada di Indonesia Kita sebut dengan Ahwal Yang berarti Itu adalah Paman Paman Atau Saudara dari ibu Gitu Berarti ingin Kemudian menekankan Ada persaudaraan Di antara Pembauran Dan persaudaraan Tidak ada sekat Di antara kita Saya sering dengar Memang Kan ada Habib Ada Ahwal Ahwal itu Mungkin Sebagian orang Oh orang biasa Berarti Ternyata bukan Ahwal itu adalah Panggilan Kehormatan Kita di Indonesia Apa namanya Menganggap Sama Lebih Daripada Hanya Seperti yang di Hadhramud Kalau di Hadhramud Itu Selain Habaib Itu Kalau enggak Masyaikh Dipanggilnya Mereka Sheikh Atau Kobail Orang yang Punya Kobilah Kita di Indonesia Langsung kita anggap Itu paman-paman kami Kalau ini Habaib Itu amni-amni kami Kalau yang bukan Habaib Itu adalah Paman-paman kami Betul Karena memang Rasa ada kedekatan Sudah berbaur Ada istilah Ada istilah yang mengatakan Apa namanya Al-Aqrab Ibnul Khal Akrab Masya Allah Luar biasa Alhamdulillah Terus kemudian Apa namanya Saat ini kita tahu Bahwa Komunitas Habaib Ba'alawi Kita konfirmasilah Sebagai Keturunan Rasulullah Sallallahu Lalu kemudian Saat ini Ada Seperti sosok Al-Angalim Kiai Imaduddin Usman Hafizahullah Yang kemudian Juga memiliki Apa namanya Tulisan Dan pertanyakan Tentang keabsahan Dari jalur nasab ini Nah Ini ketika Dia menghadirkan Secara ilmiah Saya ingin tahu Sebagai seorang Habib ini Bagaimana sih Sebenarnya Tanggapan Yang Apa namanya Dari Antum sendiri Mengenai hal ini Justru tadi kan Awal-awal Mengapresiasi Oh iya Atau Tentu Atau seperti apa Kan ada yang beranggapan Wah habib ini Kayaknya kok Gak bisa diajak Ilmiah banget sih Ini gimana Sebaliknya Sebaliknya Masya Allah Sebaliknya Kita malah Mengajak Kepada Siapa saja Untuk lebih mendalami Tentang ilmu sejarah Ilmu Nasab Ayo Ini khazanah Islam Yang mesti kita kaji Dan ini merupakan Kebanggaan Yang kita miliki Nasab ini Yang punya perhatian Terhadap nasab Meskipun bangsa-bangsa lain Juga punya perhatian Tapi tidak seperti Kaum muslimi Dan menjadi sebuah disiplin Ilmu tersendiri Tidakkah bahkan Hukumnya Ilmu nasab itu Fertu Kifaya Kalau misalnya sama sekali Gak ada yang ngerti Ilmu nasab Dosa itu Semua negara Makanya Perlu ada orang-orang Yang memang ahli Di dalam Nasab Tentu Yang namanya Sebuah disiplin ilmu Itu juga Mesti Punya metode Punya manhaj Punya manhaj Kemudian juga Ada orang-orang yang ahli Ada marjanya Yang muktabar Sebagainya Sehingga Segala ilmu Itu Mesti membutuhkan guru Jadi makanya Kalau ada Dokter Belajar Otodidak Kotalan Kotalan Alam Katanya Alhamdulillah Saya merasa senang sekali Pada hari ini Ada kehadiran Antum Yang kemudian Bisa duduk Secara ilmiah Kita kemudian Akan berdiskusi Tentang Buku ini Buku dari Karangan Pak Kiyai Imadunin Usman Alhamdulillah Karena memang Dalam beberapa Minggu ini Kita lihat Apa namanya Isu ini menjadi hangat Bantahan-bantahan Yang ada Terkesan tidak ilmiah Terkesan malah Sudah menjustifikasi Bahwa orang-orang Yang kemudian menulis ini Menjadi orang munafik Orang fasik Orang apa Dan sebagainya Makanya Kita ini Menginginkan Segala sesuatu itu Harus memiliki marjanya Masya Allah Alhamdulillah Segala sesuatu itu Ada otoritasnya Ada otoritasnya Jadi biar tidak Artis ngomong agama Itu kan lucu Jadi Segala sesuatu itu Ada ahlinya Jadi Fas'alu ahlat zikr Fas'alu ahlat zikr Masya Allah Jadi kalau semua orang Asal ngomong Ya repot Jadi Baik Baik Yuna Kita kemudian akan masuk Ke Apa namanya Substansi masalah Tadi mungkin Sekedar perkenalan saja Kita ingin tahu Bagaimana secara umum Habait Dan Ada Saya mungkin Memiliki beberapa Pertanyaan Yang Based on Buku itu Jadi 1943 sebelum Kedatangan Jepang Di Indonesia Nah kita pengen tahu dulu Sejarah hadirnya Habaib Dalam artian Ke Indonesia Karena kita tahu Sebelum Apakah kemudian Sebelum abad 19 Awal 19 Akhir ini 1880 Itu sudah ada Kehadiran Habaib Atau bagaimana Sebenarnya Kisah dari Kedatangan Habaib Di Indonesia Banyak sebetulnya Buku-buku yang Menerangkan tentang Tentang Itu Apa namanya Bahkan Belanda sudah menulis Ada kita Van Der Beek Oh iya Van Der Beek Orang-orang Arab Iya Dia Menulis Kapan menulisnya itu Itu 1800 Jadi nulisnya itu Di 1800 Dan dia melakukan Reset Keseluruh Kolonial-kolonial Dia istilahkan Kelompok-kelompok Arab yang ada Kakek saya saja Kakek saya saja Itu Sultan Al-Hamid Sultan Abdurrahman Kakeknya lagi Sultan Abdurrahman Bin Hussein Al-Ghadri Di Pontianak Sebuah kerajaan Yang dengan lapang dada Menyerahkan Ke NKRI InsyaAllah InsyaAllah Dan juga Beliau lahir Beliau lahir saja Itu 1730 Abad 18 Ini kan 1880 Abad 19 Ini kan abad 18 Iya Artinya Ayahnya beliau Datang dari Abdurrahman Habib Hussein Jauh sebelum beliau Dilahirkan tentunya Sebelum itu Komunitas Habib sudah banyak Ada Ada Buku namanya Rehleh Jawa Al-Jamilah Yang ditulis oleh Sayyid Ali Salih bin Ali Al-Hamid Itu menceritakan tentang Kapan Periode-periode Masuknya Habib Arab secara umum lah Itu diadir dari masa Wali Song Jauh sebelumnya Abad 15-16 Bahkan Bahkan Kemudian Masa Saya termasuk yang Mengakuin Wali Song Itu dari keturunan Alawin Walaupun Tidak tercatat Kata siapa Saya punya banyak catatan Berarti nanti lain kali Kita bahas Berarti dari zaman Wali Song Juga kemudian Itu para tokoh Alawi ya Iya Masa kita Kita punya data Terus dibilang Bukan Itu sama aja Berarti kita Dengan Dengan orang yang Mentohan Nasab Kemudian Apa namanya Berikutnya Ada keluarga Basyaiban Ada keluarga Bafakih Itu mereka Sudah datang Ke Nusantara Jauh Sebelum Abad ke 18 Bahkan Jauh sebelum Abad ke 17 Dan itu terkonfirmasi Di banyak kitab Banyak Amir Sikif Ar-Salam Nulis Dalam kitab Khadir Alam Islami Kemudian Banyak lah Tentang Menarik Itu Jam Yatil Khair Aja didirikan Organisasi Arab dulu Itu 19-01 Dan memang Berarti Ketika Ke Imad Menulis bahwa Kehadiran Para Habaib Itu mungkin Dari 1880 Sampai 1943 Mungkin Secara masifnya Mungkin Begitu Bimna Ya bisa saja Dengan dasar Hussle Bisa saja Tapi Alangkah baiknya Kalau kembali Ke referensi Yang mendasar Katanya Kita Pakai data Primer Lalu Lalu kemudian Bimna Tentu Karena kita berbicara Tentang nasab Dan tadi Kita sudah Sampaikan bahwa Ada manha Ada metode Ada marja Dan sebagainya Bagaimana Kemudian Wabil khusus Kepada ulama-ulama Alawin Itu Itu metode Menuliskan Nasab Di dalam Komunitas Alawin Bagaimana Bimna Sebenarnya Iya Jadi Isbat Nasab Seseorang Itu dibicarakan Oleh para Fukoha Dan para Ahli nasab Mereka Menjelaskan Tentang Bagaimana Cara menetapkan Seseorang itu Memang Anak fulan Obedillah itu Benar gak Anaknya Saya ini Anaknya Ja'far Hamid ini Anaknya Ja'far Itu ada Metode Ada metode Yang jelas Dan ini Di Islam Pasti lengkap Dalam Urusan ini Jangankan Kita punya Metodologi Inkunta Naqilan Fasihah Inkunta Muddaian Fadda Terus Ini Sepertinya Panjang Kalau kita Berbicara Tentang Metode Metode Ini Secara Secara umum Saja Jadi Nasab Itu Bisa Diketahui Dengan Bishuhrawal Istifadah Jadi Masyur atau Tidaknya Masyur Atau Istifadah Fad Dari kata-kata Fayyid Cuman Syuhrawal Ini Lebih Masyur Kemudian Kalau Istifadah Oleh Komunitas Tersendiri Itu Menarik Habib Umar Juga Pernah Ditanya Itu Yang Nanya Orang Kafir Di Amerika Bila Ditanya Di Michajan Kalau tidak Salah Bila Ditanya Apa Bukti Bahwa Anda Ini Adalah Anaknya Keturunan Rasulullah Muhammad Jarak Jauh Ini Pakai Dalil Apa Bawa Buku Nasab Habib Menjawab Dengan Metode Ini Kata Beliau Dulu 14 Abad Yang Lalu Semua Masyarakat Mekah Itu Tahu Kalau Nabi Muhammad Itu Punya Anak Fatimah Kemudian Fatimah Pindah Ke Madinah Kawin Dengan Ali Bin Abi Talib Semuanya Tahu Bahwa Anaknya Ada Husin Ada Hasan Dan Seterusnya Semuanya Tahu Bahwa Husin Punya Anak Zainal Abidin Terus Itu Disebut Dengan Istifadah Jadi Sebuah Komunitas Masyarakat Itu Tidak Ada Yang Mengingkarin Nah Metode Itu Disebut Dengan Metode Istifadah Dan Syuhrah Jadi Metode Oral Jatuhnya Begitu Hanya Sekedar Ucapan Lisan Saja Terlepas Mau Tulisan Yang Jelas Tidak Ada Yang Mengingkari Baik Dan Itu Kemudian Metode Yang Kedua Adalah Istifad Dari Para Fukaha Kodi Kan Begitu Kemudian Ahli Nasab Masing-masing Dalam Tiap Periode Itu Pasti Ada Ahli Nasab Belakangan Dikenal Dengan Nakobah Oh Nakobatul Ashraf Di Mesir Ada Nakobatul Ashraf Mereka Adalah Orang-orang Yang Punya Perhatian Yang Menjaga Nasab Keluarga Nah Itu Mereka Banyak Disebut Dengan Amud Nasab Tapi Bukan Berarti Orang Yang Tidak Memiliki Nasab Secara Kesilsilahan Amud Amud Nasab Itu Langsung Kita Pastikan Putus Tidak Banyak Orang Yang Dia Itu Ini Kobilah Tertentu Tapi Tidak Punya Silsilanya Itu Banyak Sekali Contoh Contoh Dan Ini Terjadi Kepada Nabi Muhammad Sallallahu 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 Nabi Muhammad Kita Punya Tahu Nasab Nabi Muhammad Itu Sampai Adnan Bila Mengatakan Kedaban Nasab Bohong Orang Yang Bilang Hadis Sahih Tapi Juga Tidak Ada Yang Mengingkari Bahwasannya Nabi Muhammad Keturunan Ismail Ibrahim Semua Tahu Tapi Nasab Tahu Enggak Dan Ini Kasus Banyak Di Mesir Di Yaman Dimana Termasuk Di kalangan Alawin Ada Beberapa Kelompok Komunitas Alawin Itu Sudah Beranak Pinak Di Situ Cuman Nasab Nggak Tahu Kemana Nabi Muhammad Hilang Saya Potong Tadi Ada Nakobatul Ashraf Namanya Atau Di Indonesia Robito Alawiyah Saya ingin Tahu Dulu Ini Sebenarnya Sebuah Lembaga Yang Mencatat Nasab Kelembagaan Lajnah Ini Dibentuk Tahun Berapa Kalau Boleh Tahu Kalau Nakobatul Ashraf Berarti Yang Alami Jadi Sebetulnya Nakobatul Ashraf Dan Robito Itu Suatu Hal Yang Berbeda Sebab Robito Itu Sebetulnya Bergerak Di Dalam Bidang Sosial Saat Itu Didirikan Untuk Organisasi Kekeluargaan Nyantunin Anak Yatim Pakir Miskin Pendidikan Dakwah Dan Lain Sebagainya Itu Di Robito Alawiyah Ada Pun Yang Bergerak Di Bidang Nasab Disebut Al-Maktab Ad-Dain Dan Itu Seluruh Dunia Enggak Khususus Yang Alawiyin Yang Ada Di Indonesia Pertama Kali Yang Memegang Itu Namanya Habib Ali Bin Ja'far Pada Tahun Berapa Itu Bersamaan Dengan Pendirian Robito Alawiyah Jadi Robito Alawiyah Itu Berdiri Sekitar 19 19 28 19 28 Sebelum Kemerdekaan 19 28 Sebelum Kemerdekaan Abad 20 Awal Abad 20 Awal Itu Jadi Ada Robito Lalu Ada Al-Maktab Ad-Daimi Maktab Ad-Daimi Di Dalam Robito Lalu Kalau Menakabatul Ashraf Itu Istilah Apa Menakabatul Ashraf Itu Adalah Nakib Disebutnya Orang Yang Mengepalain Para Sayyid Nukabah Disebutnya Nukabah An-nakib An-nakib Disitu Dan Itu Banyak Bukan Sebuah Lembaga Tapi Perorangan Yang Dia Disebut Dengan Mengepalain Para Ashraf Misalnya Di Mekah Itu Para Syarif Dan Dari Alawin Juga Banyak Yang Menjadi Nakib Di Mekah Di Madinah Belakangan Belakangan Ini Waktu Mesti Para Amir Amir Mekah Dan Amir Madinah Dipegang Oleh Para Syarif Dan Jadi Kalau Kemudian Ada Al-Maktab Ada Walaupun Dia Berdiri Tahun 1928 Di Awal Abad Ke 20 Lalu Kemudian Disana Ada Penelusan Nasa Lalu Bahasa Para Habak Ini Rata-rata Punya Sepacam Paspor Kehabiban Dalam Artian Rujukan Rujukannya Tetap Kemudian Mengarah Kepada Nasab Nasab Terdahulu Meskipun Lembaga Ini Baru Bukan Nasab Ini Dibuat Tidak Tapi Nasab Yang Kemudian Sudah Ada Pada Zaman Dulu Ini Sebetulnya Kita Menulis Berbicara Ini Berdasarkan Buku Yang Saya Tulis Di Antaranya Ini Saya Punya Teman Sayyid Amjad Amjad Boften Bishak Bukar Dia Nulis Tentang Tarikh Iktedwin Ansab Alawiyin Itu Dimulai Sejak Kapan Siapa Pertama Kali Bukunya Dimana Ada Semuanya Penulisan Itu Ada Sejarah Ini Orang Termasuk Menyebutkan Maktab Adda Ini Yang Ada Di Indonesia Jadi Memang Maktab Ini Betul Menjaga Betul Tradisi Nasab Keontetikannya Keabsahannya Dan lain Sebagai Tugas Nukabah Atau Kalau Di Hadromod Sekarang Disitilahkan Manasik Munsik Itu Tugasnya Untuk Menjaga Ad-dakhir Ada Orang Lain Yang Memasakan Bukan Dari Kelompok Mereka Karena Ini Kaitannya Banyak Hal Dengan Warisan Macem-macem Jadi Biar Apa Namanya Kemurnian Ini Mesti Dijaga Dan Dipihara Juga Sebagai Pembuktian Akan Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Lalu Kemudian Nah Ini Yang Kemudian Mengarah Kepada Kitab Dari Metode Dari Yang Dikunakan Oleh Kia Imad Kia Imad Menggunakan Sebuah Metode Kutubun Nasab Jadi Kia Imad Mungkin Ingin Mengatakan Bahwa Apa Yang Tidak Bisa Terverifikasi Secara Tertulis Yang Kemudian Tidak Bisa Ditemukan Itu Namanya Tidak Kitab Nasab Itu Kemudian Tidak Bisa Diverifikasi Sebagai Kebenarannya Itu Begitu Metodenya Kita Samain Frekuensi Dulu Kalau Kemudian Dari Antum Sendiri Bagaimana Makanya Dari Awal Saya Mengajak Segala Sesuatu Itu Ada Doabit Jadi Memang Perlu Ada Ngaji Itu Ada Istilah Dikatakan Apa Namanya Hal-hal yang menakjubkan Apalagi Karena Dia berbicara Bukan dalam Fak Perlu Sebelum Kita Lebih panjang Ngobrol Masalah ini Perlu Saya Apa Namanya Tegaskan Disini Bahwa Menuduk Palsu Nasab Seseorang Itu Dalam Islam Disebut Dengan Itu Membuahkan Dua Hal Implikasinya Dua Hal Yang Pertama Berarti Secara Tidak Langsung Menuduh Perzinaan Anak Itu Anak Zina Masya Allah Bahaya Sekali Bagaimana Kita Tau Bagaimana Hukum Haddul Qaddaf Allah Iya kan Kemudian Syaratnya Itu Bagaimana Berat Bukan Hal Yang Gampang Kemudian Yang Kedua Menuduh Dia Orang Yang Pembohong Dalam Artian Masuk Dalam Kategori Nabi Orang Yang Dalam Hadis Dikatakan Allah Melaknat Orang Yang Tidak Melaknat Kedirinya Kepada Ayah Karena Orang Yang Berarti Dia Apul Walidin Yang Pertama Ayahnya Sendiri Tidak Dia Akui Dia Ngaku Ke Orang Lain Itu Dalam Ilmu Nasab Dibahas Secara Detail Kemudian Motivasinya Juga Kenapa Orang Biasanya Memaksakan Diri Untuk Masuk Kedalam Nasab Tertentu Itu Dalam Hadis Ada Laknat Bahkan Makanya Rasulullah Mengatakan Telah Kufur Meskipun Ini Maknanya Kufur Kufur Bukan Kufur Itu Dua Hal Yang Pertama Orang Yang Menuduh Palsu Nasab Seseorang Dan Yang Kedua Orang Yang Meratapi Nah Itu Berbahaya Sekali Kalau Kita Sampai Menuduh Nasab Seseorang Bukan Hanya Nasab Para Sayid Siapa Saja Misalnya Saya bilang Kamu Bukan Orang Betawi Orang Madura Itu Bahaya Betul Nanti Orang Betawi Nisbah Siapa Itu Siapa Lalu Kemudian Metode Verifikasi Tadi Ketika Imad Menggunakan Metode Tulisan Yang Menjadi Verifikasi Keontentikan Sebuah Nasab Yang Tadi Antum Sampaikan Juga Ada Asyur Bagaimana Kita Kemudian Melihat Iya Kan Saya Sebutkan Di Antaranya Lagi Nanti Bukan Hanya Sekedar Itu Bukan Hanya Sekedar Yang Ada Di Kitab Tertulis Bukan 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 Hanya Yang Ada Di Amud Nasab Yang Ada Di Shajarah Shajarah Bukan Hanya Yang Itu Dasarnya Tapi Ada Empat Bisa Dengan Syahid Jadi Kalau Misalnya Ada Orang Yang Bersaksi Syahidain Adlain Bahwa Ini Fulan Anaknya Fulan Itu Bisa Disahkan Dan Yang Mengesahkan Itu Adalah Tentang Nasab Bukan Sebab Kalau Semua Orang Boleh Mento'en Nasab Maka Nggak Ada Nasab Siapapun Yang Tidak Lepas Dari To'en Jadi Kemudian Emang Harus Adanya Tim Memverifikasinya Dan Itu Dengan Kaedah Lalu Kemudian Kita Samakan Frekuensi Kita Menggunakan Metode Yang Kemudian Digunakan Oleh Keimat Katakan Meskipun Itu Apa Namanya Locking Apa Istilahnya Looking Forward Looking For Down For Up Meskipun Itu Tidak Dikenal Dalam Istilah Kita Para Ahli Nasab Oke lah Kita Coba Gunakan Metode Untuk Melihatnya Itu Lalu Kemudian Metode Anggap Itu Amudun Nasab Kita Masukkan Dalam Para Ahli Nasab Menetapkan Pulan Ini Memang Terverifikasi Dan Itu Kemudian Ditertulis Menggunakan Buku-buku Yang Ditulis Para Ahli Nasab Pertanyaan Saya Kemudian Ada Beberapa Rujukan Yang Kemudian Kiyai Imaduddin Usman Hafizullah Menuliskan Ada Beberapa Referensi Misalkan Di Abad Keempat Beliau Punya Kitab Tahzibul Ansab Karya Al-Imam Al-Ubaidi Lalu Al-Majdi Pada Abad Ke-490 Lalu Ada Muntakilatut Talibiyah Lalu Ada Syudatul Mubarakah Ada Al-Fahri Al-Fahri An-Sabit Talibin Ada Umdatut Talib Dan lain sebagainya Banyak sekali Yang kemudian Beliau Kutip Di sini Pertanyaan saya Maktab Daim Sebagai pencatat Al-Aliha ini Apakah juga Menggunakan Referensi Yang Beliau Gunakan Maktab Ad-Daim Saya bukan Orang yang Di Maktab Ad-Daim Pertama Saya tidak Mewakilin Maktab Ad-Daim Apakah Ahli Nasab Atau Antum Bicara Seperti itu Apa Spesifik Alawin Alawin Sebetulnya Banyak Punya Referensi Dan itu Sebagian Ada yang Dipakai Sebagian Kayak Omdat Talib Itu Apa namanya Meskipun Nanti kita bahas Kitab-kitab Tersebut Dalam artian Beberapa Kitab-kitab Yang Menjadi Rujukan Kiai Imaduddin Usman Ini Hanya Mungkin Sebagian Kecil Dari Apa Yang Digunakan Ahli Nasab Secara Umum Kalau Masya Allah Punya Syajarah Yang Kuat Menjadi Rujukannya Oke Jadi Begini Itu Ada Kitab Al-Ubaidali Ada abad Kelima Kemudian Imam Fakhrul Razi Kemudian Um 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 Dari Inabah Mengatakan Ibnu Abah Ibnu Inabah Kemudian Apa namanya Kalau di Buku beliau Ibnu Abah Tapi Gak apa-apa Oke Jadi Begini Kalau kita Lihat itu Kitab-kitab Yang dicetak Saat ini Itu sudah Belakangan Semua Dicetaknya Dicetaknya Belakangan Dan Ditahkik Juga Belakangan Jadi Kita Jangan Mengklaim Kitab-kitab Tersebut Produk Abad keempat Abad kelima Iya Iya kan Kenapa Karena sudah Ada para Muhaktiknya Satu Nanti kita Lihat Bukti-buktinya Yang kedua Kitab-kitab Tersebut Kebanyakan Milik Syiah Dan Diterbitkan Oleh Syiah Al-Mar Ashi Al-Mar Ashi Kemudian Contohnya Itu Yang As-Shajaratul Mubarak Gampangnya Lagi As-Shajaratul Mubarak Ini Ada Sahabat Saya Baru Ngasih Penelitian Dia Dia Menyulikan Al-Obaidili Sudah Mutafaq Alih Bahwa Beliau Itu Adalah Imam Madhab Madhab Adalah Imam Syiah Kemudian Juga Dan Di Kitab-kitab Yang Dipakai Juga Biografinya Dijelaskan Bahwa Bila Adalah Imam Madhab Kemudian Imam Fakhrul Razi Misalnya Yang Diklaim Pengarang Kitab As-Shajaratul Mubarakah Itu Imam Fakhrul Razi Dalam Referensi Ahlu Sunnah Tidak 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 Dalam kitab itu disebutkan bahwasannya Imam Mahdi itu sudah lahir Namanya Muhammad Al-Mahdi bin Hasan Al-Askari Artinya Artinya kita gak perlu bahas Kita tahu, kita bicara ini Bicara keotentikan Berarti ada dua kemungkinan Katakan itu Fahru Rozi yang ngarang Berarti sudah ditahrif oleh para muhakkiknya Sebab muhakkiknya bukan dari golongan Al-Sunnah wal-Jama'ah Kemudian Alawin dari golongan mana Al-Sunnah wal-Jama'ah Dari sini ada Buktinya apa? Ini saya bacakan Yang dikarang oleh Al-Imam Siapa namanya? Al-Murtadah Az-Zabidi Al-Imam Al-Sayyid Muhammad Al-Murtadah Az-Zabidi Kemudian Al-Rawdul Jalil Fina Sabi Bani Alawi Iya, beliau khusus untuk Mengarang kitab Nasab Bani Alawi Siapa Murtadah Az-Zabidi ini? Murtadah Az-Zabidi Yang ngarang kitab syarah Fikya Syarah Qomus Imam Ahli Sunnah wal-Jama'ah Jadi kalau kita gak percaya sama Imam Az-Zabidi Beliau menuduh pembohong ini Beliau mengutip kalamnya Siapa? Al-Ubaidili Yang kemudian terindikasi Syii Enggak Al-Ubaidili terindikasi Syii Enggak Di dalam buku ini Beliau mengutip Al-Ubaidili Bahwasannya Membenarkan akan Keberadaan Ubaidillah Oh baik Saya pengen Bacakan disini Oh baik Ini menarik Karena kemudian Apa namanya Salah satu hujah Yang dibangun oleh Kiai Imad ini Bahwa pada abad ke-4 5, 6 Bahkan sampai abad ke-9 Itu tidak disebutkan Bahwa Imam Ahmad Memiliki anak Namanya Ubaidillah Nah ini Coba bagaimana Langsung Sebetulnya itu ada Banyak hujah Ada banyak hujah Tapi salah satunya Tapi nanti kita sebutkan lagi Beberapa hujah yang lain Oh banyak Alhamdulillah Coba bagaimana InsyaAllah Jadi hijratu Ahmad bin Isa al-Muhajir Baik Kala shaykhul sharaf Al-Ubaidili Al-Ubaidili Baik Hajar al-sharif Ahmad bin Isa al-Natiib Minal madina Ilal basrah Ilal basrah Fil ashri thaniya Minal qarmir rabi al-hijri Baik Al-rabi al-hijri Baik Wa kharaja minha Huwa Wa waladuhu Abdullah Ilal mashriq Oh Ada kata-kata Abdullah disana Nanti kita bahas tentang Abdullah bin Isa Wa Udah Baik Wa alqa asafi tisar fil yaman Wa staqarrabi habdur mud Baik Itu mungkin Tambahan dari Dari Siapa namanya Murtaud al-zabidi Baik Artinya Ubaidili yang disebutkan Dalam kitab itu Bahwa Ubaidili tidak menyebutkan Ya kan Kita Mau tanya ini Mau tanya ini Itu kan tahkiknya shia Tahkiknya Baik Jadi Saya mohon maaf Bimla tadi saya juga salah faham Berarti Al-Ubaidili tidak terindikasi shia Hanya muhakkik yang terindikasi shia Oh enggak Ubaidili juga shia Oh begitu Al-Ubaidili juga indikasi shia Memang shia Kemudian Dan beliau itu Apa namanya Hidup pada Apa namanya Di sini Jelaskan tentang Apa namanya Saudara saya Syed Amjad itu punya tulisan tentang masalah ini Baik Insya Allah di buku ini Baik Nanti kita cantumkan Baik Insya Allah Ini Apa namanya Dari referensi yang sama Tapi kenapa disitu gak ada Disini ada Kita lebih percaya Kepada siapa Kepada Sheikh Az-Zabidi Murtada Az-Zabidi Biasanya kalau ada kitab itu Ada footnotenya Ketika menulis tentang itu Apakah ada footnotenya Mohon maaf sekali Tadi misalkan Iya Ada Ada footnotenya Ada semuanya Jadi ketika kemudian berbicara tentang Wa hajaru ma'a Wa ladu Ma'a Wa ladihi Abu Abdullah Wa ladu Abdullah Itu lalu merujuk kepada sebuah Itu tertentu Merujuk kepada sebuah Marja tertentu atau tidak Ya Ubaid Ali ini yang ngomong Oh baik Yang cerita ini siapa Baik Al-Imam Murtada Az-Zabidi Baik Jadi merujuk kepada kitab Ubaid Ali Baik Ada sebenarnya ya Betul Itu Satu hal Kemudian Yang ingin saya sampaikan disini Saya dapat tulisan di Facebook Baik Sangat bagus Bagus sekali Jadi begini Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab tersebut Kitab-kitab As-Shajaratul Mubarakah Kemudian Kitab Ibnu Ibnu Ainabah Apa namanya Omdatut Talib Omdatut Ibnu Ada tiga kitab Bahkan menurut Sayyid Hasan Segaf Beliau nulis Khusus tentang Bani Alam Cuman saya belum tahu Ulama abad 9 Siapa ini Ibn 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 Beliau itu punya Omdatut Talib Al-Kubro As-Suro Dan Al-Gusto Ada tiga kitab Dan itu berbicara soal Nasab semuanya Baik Kemudian ada Oke Ini saya kasih contoh Misalnya Bahwa kalau kita Oke lah kita Kita terima itu Karangan Fakhrul Rozi Misalnya Yang Syajaratul Mubarakah Syajaratul Mubarakah Oke misalnya Itu di dalam kitab Syajaratul Mubarakah Itu Syabdul Qadir Al-Jilani Gak ada Gak disebutkan Gak masyur sekali Masyur sekali Kemudian juga Satu Masa Sebab Selisihnya Itu 70 tahun Antara imam Abad ketujuh Syajaratul Qadir Al-Jilani Juga sekitar itu 74 Umurnya Syajaratul Qadir Al-Jilani Fakhrul Rozi Dilahirkan Baik Artinya Setelahnya Baik Wah satu Satu tempat lagi Sama-sama Al-Jilani Juga berasal dari Kurasan Dari Mawar An-Nahar Dari Iran Sama juga Imam Fakhrul Rozi Dari Iran Di Bagdad juga Mereka Tinggal Semuanya Kok gak disebutkan Disitu Tidak tertulis Terus kita bilang Syabdul Qadir Bukan sayyid Atau gak terverifikasi Itu Itu Apa namanya Satu hal Contoh lagi Contoh lagi Baik Oke Ibn Sebenarnya Apa namanya Kita satu frekuensi Ini sama Di sini Sama Bahwa kemudian Apa namanya Verifikasi Nasab Bahkan Jangan Berdasarkan Metode yang Seperti itu Karena kalau berdasarkan Seperti itu Banyak yang Terlalu rigid Sekali Terlalu Terlalu khabdul Dan mereka Baik itu dalam Apa namanya Al-Majdi Fi ansab Talibin Omdatu Talib Atau Syajaratul Mubarakah Yang ditahkik oleh Sayyid Mahdi Ar-Rajai Syii Ini juga Bahwa Raja Maruku ini Mengklaim bahwa Mereka merupakan Kaum Alawiyin Iya kan Dan mereka Dikenal dengan Alawiyin Filaliin Misalnya Mereka itu Dari jalur itu Misalnya Yang sekarang Namanya Muhammad Yang ke enam Bin Hassan Yang kedua Bin Hassan Bin Muhammad Bin Yusuf Bin Hassan Bin Muhammad Bin Abdul Rahman Bin Hisham Bin Khatib Bin Ismail Bin Sharif Bin Ali Bin Muhammad Bin Ali Bin Yusuf Kemudian Sampai Ibn Hassan Bin Abi Bakar Bin Ali Bin Hassan Bin Ahmad Bin Ismail Bin Qasim Bin Qasim Bin Muhammad Al-Nafsus Zakiya Bin Abdullah Al-Kamir Kemudian Hassan Al-Muthanna Sampai kepada Sidina Hassan Ini beliau ini Ayo kita lihat Dalam Umdatul Umdatul Talib Shajaratul Mubarakah Misalnya Kalau misalnya Dengan metode Yang digunakan oleh C.I.M.A.T. Tadi ya Bahwa Ali bin Abi Talib Dan seterusnya Ada Nah sampai Kita kepada Level Selanjutnya Imam Hassan Al-Muthanna Juga ada Abdullah Al-Mahad Ada Sekarang Nafsus Zakiya Muhammad Nafsus Zakiya Ini imamnya Zaidiyah Beliau ini Adalah Punya anak Itu jumlahnya Enam Baik Jumlahnya Tujuh Sebetulnya Cuman di dalam Kitab-kitab tadi Tidak disebutkan Anaknya yang bernama Qasim Tidak disebutkan Tidak disebutkan Baik Sama kasusnya Anak yang lain disebutkan Anaknya Nafsus Zakiya Tapi anak yang bernama Qasim Itu gak ada Tidak tertulis Tidak tertulis Disitu Tapi kenyataannya Peturunannya banyak Dan dari soh banyak Al-Qatani Al-Humari Guru-guru kami juga Disana Kemudian Berarti berani Bilang bahwasannya Beliau itu Bukan sayyid Atau tidak terverifikasi Karena gak disebutkan Dalam kitab tersebut Jadi Dari sini sudah Terbantahkan Metode yang Yang disebutkan tadi Baik Oke Nah ini Apa namanya Ada beberapa hal Wibnay Dhali Dalam artian Kita samakan frekuensi Tadi ya Bahwa Ada kaidah Yang kemudian Menyatakan Apa yang kemudian Tidak disebutkan Bukan berarti Tidak ada Karena kemudian Banyak tadi Bukti-buktinya Bahkan Rasulullah S.A.W. sendiri Itu tidak ada Sebuah catatan Nasab Yang kemudian Menyambungkan beliau Kepada keatas Belum ada aktu lagi Belum ada aktu lagi Tapi masa iya Kita membantah Bahwa beliau adalah Ketunan Apa namanya Dari Para Apa namanya Toko-toko besar Setelah belum ya Lalu kemudian Yang tadi itu juga Syekh Abdul Qadir Jailani Dan lain sebagainya Itu kaidah yang Kita pakai Meskipun kemudian Tetap Dalam kita Memverifikasi Harus dong Ada yang namanya Bukti tertulis juga Itu juga Kalau dibaksakan Kita alhamdulillah Banyak Karena kemudian Ini sebuah Hal yang Begitu penting Sepertinya Karena tadi kita Ingin masuk ke dalam Sebuah frekuensi Yang sama Kita kan disini Bukan untuk Saling menang-menangan Bikin ya Kita ingin Ada dialektika Keilmuan Justru ini kan Kalau kita lihat Ini sebuah hal Yang baik Bikin ya Antara para ulama Antara para ulama Saling berdiskusi Saling kemudian Asal bukan Sampai dalam To'an Kita Terbuka Saya sebetulnya Pengen Bercerita Sebelum Berdiskusi Tentang Proses Alawiyin Nasab mereka itu Bagaimana Ada pengingkaran Gak Dari awal Itu Ada sejarahnya Dan tertulis Semuanya Cuman saya gak mau Karena ditulis oleh Misalnya Al-Khatib Yang memang tinggal Di Hadhramud Kemudian Meskipun dia bukan Alawiyin Tapi nulis Di abad ke-6 Di abad ke-5 Kemudian Jauhartus Shaffaq Misalnya Itu Juga Imam Haddad Misalnya Dalam kitab Tasbithul Fuad Imam Haddad cerita Bahwasannya dulu Ibadiyah Di Hadhramud itu Ketika Imam Muhajir Masuk ke Itu Ibadiyah Yang berarti Khawarij Mereka Ketika Mengklaim Bahwa Imam Ahmad Itu adalah Keturunan Rasulullah Ya tentu Diingkarin Tapi mereka Gak berani Untuk mento'an Akhirnya Diutuslah Obedillah Itu sendiri Kemana Kemakah Yang disaksikan Oleh para ahli Iraq Penduduk Iraq 300 orang Dan juga ahli Hadhramud Hanya mereka sepakat Bahwasannya Memang Beliau itu adalah Keturunan Daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi petertangan itu Memang sebenarnya Sudah Sudah lama Bahkan di Indonesia Juga sebenarnya Nah makanya Saya pengen cerita itu Kemudian Di masa Muhammad Ali bin Muhammad Bin Jadid Itu pernah juga terjadi Kasusnya juga sama Seperti itu Diceritakan oleh Kitab Jawa Harus Syaffaf Yang dikarang oleh Al-Khatib Cuman kan Ini bukan hujan Sebab katanya Itu kan orang Hadhramud Meskipun Sebetulnya Kalau bicara tentang Tentang Satu Kabilah Satu komunitas Yang paling tahu ya Komunitas itu sendiri Tempat itu sendiri Tetangga-tetangganya sendiri Sahabat-sahabatnya sendiri Terus Masa orang lain Saya mau bicara tentang Orang yang ada di Maduku Saya gak pernah ke Maduku Dan kasus seperti ini Juga banyak Banyak kasus seperti ini Bahkan misalnya Ada penjatatan Hwi Abdurrahman Masyur sendiri Itu kan Itu nama-nama Ada beberapa nama Itu beliau sebut Gak ada Gak terverifikasi Nyatanya di Indonesia Ada beranak binat Yang tadinya Misalnya sudah habis Sebenarnya Tapi di sini masih ada Karena di Hadromut Tidak tahu beliau Tinggal di Hadromut Sehingga gak tahu Dengan orang yang ada di Sama juga Fahru Razi tinggal di Bagdad Ini di Hadromut Mana Bagdad Mana Hadromut Itu wajar Hal-hal yang seperti itu Baik Masih ada Bimna Yang kemudian ingin Dikisahkan dari ini Sebenarnya banyak Karena ini inti Dari Pembicaraan kita Sebenarnya Yang ingin saya Tanyakan kembali Adalah Tadi itu Hujah Daripada Yang tertulis Ima Durin sendiri Yang paling utama Yang menurut saya Menjadi sebuah hal Yang masih dipertanyakan Oleh Ima Adalah Bahwa Nama Dari Ubaidillah Jadi Imam Ahmad Itu Dari Fatima Sampai Imam Ahmad Terverifikasi jelas Ubaidillah Tulisan daripada Murtado Azubidi Saya ingin bacakan disini Bahwasannya Murtado Murtado Azubidi ini Juga menyebut tentang Orang-orang yang Menulis tentang Ubaidillah Ini Tulisan beliau ini Beliau menyebutkan Disebutkan Nanti Walamri Sahibu Musyajaratil Ansar Minal Walad Isnan Muhammad Hada Wa min Aqbih Abu Al-Qasim Al-Abah Al-Ma'ruf Bin Nafah Wa Abdullah Wa 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 Siapa yang Nyebut ini Az-Zabid Dan itu Merujuk kepada Hakadha Hakahu Mus'ab Az-Zubairi Mus'ab Zubairi Wakat Kana Min Mu'asiri Satu Masa Dengan Mu'asiri Aw Qariban Min Baik Aw Qariban Min Dan Dan Bila mengatakan Apa Allah Ini sebuah Hujah yang Balik Kita akan Lanjutkan Apa namanya Perbincangan kita Dengan Hamim Hamid Al-Ghadri Sebuah Hal yang menarik Tentu kita akan Elaborasi terus Hal-hal yang terkait Dengan Nasab ini Dan kita akan Istirahat sejenak Terima kasih Sobat sekalian Kembali lagi Bersama kami Dalam Dialog Pada hari ini Mengenai Sebuah kitab Karangan Kiaya Haji Imaduddin Usman Mengenai Nasab Keabsahan Nasab Para habaib Tentu Tadi juga kita sudah Mendengarkan Pemaparan beberapa hal Terkait metode Terkait Manhaj yang digunakan Dalam Melihat bagaimana Kemudian Nasab itu Ternisbatkan Dari satu generasi Ke generasi yang lainnya Dan memang Program ini Bukan untuk Menghakimi seseorang Bukan untuk Menjelekan seseorang Bukan untuk Menghina seseorang Tapi memang ini adalah Bentuk dialektika Keilmuan Yang juga Diajarkan oleh Para ulama-ulama Kita terdahulu Yang mudah-mudahan Ini menjadi sebuah Warisan Yang luar biasa Dalam Pengetahuan kita Tentang Islam Dan juga khususnya Warisan-warisan Yang bisa Kemudian Ditelurkan Atau Diajarkan kepada Para generasi-generasi Selanjutnya Baik Habib Hamid Tadi kita juga Berbicara banyak hal Terkait dengan itu Tapi pada poinnya Yang terakhir Kita berbicara tentang Nama dari Ubaidillah itu sendiri Atau Abdullah sendiri Catatan Kayi Imaduddin Usman Disini bahwa Nama Abdullah Nama Abdullah Yang mana kemudian Dia anak dari Imam Ahmad Itu kemudian Tidak bisa terverifikasi Tidak bisa terverifikasi Pada kitab-kitab Nasab Yang ada pada Abad keempat Lima Enam Tujuh Bahkan Sampai abad Kesembilan Dan dinyatakan Bahwa kemudian Pada abad kesembilan Ada nama Muncul Namanya Abdullah Dan itu bukan Ubaidillah Tapi Abdullah Dan nama Abdullah kemudian Berganti lagi Pada abad kesempat belas Itu namanya Ubaidillah Nah ini kita Akan mengkaji lebih dalam Yang menjadi pertanyaan saya Apakah kemudian Kita tegaskan kembali Apakah kemudian Memang Dalam kitab-kitab Nasab Atau dalam Banyak riwayat Yang terkait dengan itu Penyebutan nama Ubaidillah Itu sebagai Anaknya Imam Ahmad Yang mana itu Dikutip dalam Kitab-kitab Nasab Abad keempat Lima Itu ada Oke terima kasih Sekali lagi Untuk kitab-kitab tersebut Kitab-kitab tersebut Yang disebutkan tadi Dari abad keempat Kelima Keenam Saya punya satu pertanyaan Ya kan Yang otentik Benar-benar Ada enggak Yang memang Nyampe kepada kita Memang dari abad itu Bukan melalui Para muhak tikin Bukan yang dicetak Barusan Apalagi yang Ditahkik oleh orang Yang Kita Bedak manhaj Bahkan Bedak manhaj Bedak mazhab Bedak Dan bagaimana juga Alawi Mazhabnya apa Pentahkik juga Mazhabnya apa Ini kan juga Menjadi sebuah pertanyaan Kalau kita mau jujur Jadi Pertanyaan saya Ada enggak Nah Kalau kita katakan Itu buktinya ini kan ada di cetak Kan di cetak Kalau di cetak Kita bandingin Lebih percaya siapa Ini azhabidi Menyebutkan Beberapa ulama Bahkan ulama yang disebut Al-Ubedali tadi Yang disebutkan Dan beliau kutip Dimana Di kitabnya Al-Rawdul Jali Fi Nasab Al-Ba'alawi Kan begitu Nah kalau kita Mau bicara Dengan metodologi Ahli hadith Apa namanya Fassiha Ya kan Yang dikatakan Kata beliau itu Al-Alihad Di dalam kitab Punya syarah Kita mau bertanya Kita lebih percaya Siapa Siapa Antara Murtadah azhabidi Dimana maktudnya Nyampe kepada kita Dan ditahkik Yang ditahkik oleh Para penuntut ilmu Dan ahli Di dalam bidangnya Nyampe kepada kita Dengan sanat yang jelas Apa Seseorang Yang beda Madhab dengan kita Kemudian juga Dapatnya dari internet Atau beli Atau kepada ini Nah itu Kalau kita mau jujur Baik Begitu Kalaupun Dikatakan Bertanya Apakah ada Dalam literatur terdahulu Ini Disebutkan Bahwasannya Kata Murtadah azhabidi Bahwasannya Wadhakarahu Mus'ab Bin Zubairi Dimana Siapa Mus'ab ini Mus'ab ini Disebutkan Oleh Al-Habib Abdullah Bin Hasan Bel-Fegih Beliau itu Adalah Anak Daripada Pengarang kitab Nasabul Quraish Namanya Zubair bin Bekar Jadi Dicetak dulu Di Eropa Di zamannya beliau Sekitar 1970-an Itu beliau Ngarang kitab Namanya Al-Shawahid Al-Jaliyah Al-Madal Khalif Minal Qa'idah Al-Khal-Duniyah Jadi kritik terhadap Kitab yang dibangun oleh Ibn Khaldun Jadi ada beberapa Kaedah Dikritik oleh beliau Ini Al-Allama Al-Bahatha Al-Mu'arriq Sayyid Abdullah Bin Hasan Bel-Fegih Al-Alam Dan ini Dicetak Oleh Jamia Al-Asar Sharif Panjang ini Kalau kita Beri bicara Dalam artian Bahwa Apa namanya Ketikapun Misalkan Ada kitab-kitab Tidak ada Yang kemudian Mencatat Nama Ubaidillah Itu sendiri Itu sebenarnya Di dalam Tradisi Apa namanya Pencatatan nasab Ada yang disebut Metode sebagai Ashuhrah Wal-Istifadah Jadi memang sudah Sudah betul dikenal Dikenal Kalau masalah itu Enggak Kita mau bicara Literatur juga Di dalam kitab-kitab Tapi Kan beliau gak mau Kalau kritab itu Dari kalangan Alawin sendiri Maunya dari orang lain Kemudian Ternyata dari orang lain Banyak Banyak Kemudian juga Dari Hadromud Misalnya Dari Hadromud Dari abad ke-6 Itu sudah ada yang nulis Bahwa kemudian Imam Ahmad Memiliki anak Namanya Abdullah Sudah banyak Bahkan sejarahnya Ini Apa namanya Namazij An-Nukulat Ada kitab Dari temen kami Namazij Min-Nukulat Kutubul An-Sab An-Ishadah Bani Alaw Itu pada abad keberapa Banyak Di sini Jadi Dan itu kitab-kitab Yang kemudian Belum Mungkin belum Menjadi rujukan Dari Kiai Imaduddin Usman Dalam penelitian ini Mungkin Sudah Atau iya Sebab Contohnya Kitab Misalnya As-Sulub Fit-Tabaqatil Ulama Wal-Mulu Ini Al-Janadi Al-Kindi Kindi Orang Yaman Dan repot Orang Kindi Beliau itu Wafat Pada Tahun 730an Berarti Masih abad Ke Tujuh 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 Ratus Beliau mengatakan Awrad Wadhalika Fiman Warad Ila Madinat Taiz Minal Ulama Orang yang datang Ke Taiz Taiz Ini Bukan di Hadhramud Tapi masih Di Daerah Yaman Kemudian Kitab Miratul Jinan Waibratul Yaqdan Fi Ma'rifati Ma Yu'tabar Min Hawadis Zaman Sejarah Ini Kitabnya Pengarangnya Abi Muhammad Abdullah Bin As'ad Al-Yafi Ma'ruh Imam Yafi Bercerita Tentang Apa Namanya Ulama Hadhramud Kemudian Ada Kitab Namanya Tabakatul Khawwas Ahlis Siddiq Wal-Ikhlas Orang Orang Musir Syekhul Imam Al-Alam Abil Abbas Ahmad Bin Ahmad Bin Abdul Latif As-Sharji Az-Zubaydi Al-Hanafi Kemudian Ada kitab Banyak Ini ada Sekitar 30 kitab 30 kitab Yang berbicara Yang berbicara Tentang 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 Tokoh-tokoh Alawi Lebih parahnya lagi Yang menyebutkan itu siapa Imam As-Sahaw Dalam kitab Ad-Daw Al-Lami Siapa As-Sahaw Murid Ibn Hajar Al-Asfalani Kemudian Yang menyebutkan lagi Siapa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haitan Bahkan dengan bangga Beliau dalam Mu'jam Suyuk Beliau Menyebutkan Bangganya Saya punya Sanat yang Ahli Dari Ahlul Baid Masya Allah Berarti ulama-ulama Kibar kita juga Sebenarnya Sudah mengakui hal itu Jadi kalau kita Masih mempertanyakan Abad kesekian Abad kesekian Kita anggap Ibn Hajar Dari mana Kemudian Atau dia mau Ngambil Sanat Dari pembohong Nasab Bila dengan bangga Menyebutkan Nasabnya Dan kemudian Kalau memang Apa namanya Imam Ahmad Kemudian tidak memiliki Anak Ubaidillah Lalu tidak mempunyai Anak Alwi Tidak ada yang namanya Sebuah Bani Alawi Ini sebenarnya Pengetahuan Islam Semuanya Bisa Bisa tidak Ada lagi Harus dibongkar Harus dibongkar Ada di konstruksi sejarah Apalagi NU Apalagi NU Itu dalam Konun Asasi Yang ditulis oleh Hadratus Sheikh Setelah beliau Mengutip Ayat Al-Quran Mengutip Hadis-hadis Nabi Dan Akwal ulama Satu-satunya Ulama Yang hidup Saat itu Beliau tulis Wa qala Asyaidul Al-Alamah Katanya Ahmad bin Abdullah As-Sagaf Allah Terus Ini Hadratus Sheikh Dengan bangga Menyebut Nama temannya Ini Lebih dari itu Hadratus Sheikh Disamping beliau Saatnya Beliau Muhaddith Di samping beliau mengambil ilmu dari Mahfud Termas Dan beberapa ulama yang ada di Haramain Tapi beliau sangat bangga ketika beliau mengambil sanat Daripada Al-Habib Hussein bin Muhammad Al-Habshi Saudara daripada Habib Ali, sahibul maulib Yang paling hebat ini komentarnya Al-Katani Di atasnya Abdul Hayy Al-Katani Beliau mengatakan tentang nasabnya Habib Hussein Ketika beliau Kata beliau Yang paling berhati-hati ini Kalau enggak beliau dijarah Dan tidak mungkin beliau tidak memverifikasi Apa yang boleh mereka dapatkan Meskipun sebetulnya apa yang mau diverifikasi Jadi ini sebetulnya ada istilah Tapi karena ini memang sebuah amanah ilbiah Dialektika keilmuan Kita tidak boleh menutup diri Dan orang yang mau meneliti Kita akan mempersilahkan dan berterima kasih Dan kalau kemudian diteliti Kemudian terus dikritik dan lain sebagainya Justru semakin kuat Pengetahuan semakin matang Kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai Abdullah ini Oke kita sudah kemudian sepakat bahwa Imam Ahmad Dengan semua metode yang tadi dikatakan Beliau memiliki anak namanya Abdullah Nah Abdullah ini kemudian menurut Kiai Imaduddin Itu disebutkan memang pada abad ke-9 Begitukannya Walaupun kemudian Tadi tidak dijelaskan sudah disebutkan Tapi belum yang kemudian dinamakan sebagai Ubaidillah Nah Ubaidillah ini baru muncul nama itu Tersebutkan dalam kita pada abad ke-14 Antara Abdullah di abad ke-9 Lalu 10 juga ada Abdullah Tapi yang kemudian disebutkan dengan nama Ubaidillah Pada abad ke-14 Begitu menurut Apa namanya Kiai Imaduddin Usman Bagaimana itu? Dari Abdullah lalu kemudian ke Ubaidillah Bagaimana itu prosesnya? Apakah sama orang itu? Sebelum saya jawab itu lagi Beliau mengakui keberadaan ulama Yang menyebut di abad ke-9 Dan di abad ke-10 Mengakui Mengakui bahwa kemudian Apa namanya nama Abdullah ini ada disebutkan Meskipun tiba-tiba ada Tiba-tiba ada Karena kemudian 500 tahun Kok hilang aja nama Abdullah ini Dengan bantahan-bantahan yang ada Pertanyaan saya Itu ulama-ulama dari mana dapat? Tidak pakai data Mimpi Tiba-tiba muncul aja begitu Itu jadi pertanyaan Kalau tidak Relivitas dia sebagai masalah Sebagai ma'ar Harus dipertanyakan Harus dipertanyakan Inilah pentingnya sanat Yang penting dia punya Apa namanya Otoritas keilmuan Dan punya guru Udah kita percaya Mau dia abad keberapa saja Kemudian Masalah penyebutan Obedillah dan Abdullah Memang dalam Dalam semua literatur yang ada Itu sebetulnya Terutama yang dulu-dulu Namanya Abdullah Beliau sendiri Yang menyebutkan Tawaduknya Sebetulnya banyak Manakib dan tulisan Habib Abu Bakar Al-Masyur Menulis secara khusus Buku tentang Imam Ubaidillah Wa abna'u thalatha Beliau nanti punya anak Namanya Alwi Basri Disebut Basri Karena lahir di Basra Jadid Karena baru Maknanya kan Karena lahir Baru lahir Lahirnya di Habdurumud Namanya Ismail Kalau tidak salah Ini Imam Abdullah Nama aslinya Dari abahnya Cuma karena Tawaduknya beliau Disebutkan oleh Imam Ahmad bin Zain Dalam syarah Ayniyah Disebutkan di dalam Beliau ini Tawaduk Karena beliau Penganut Tasawuf Bisa dikatakan Pertama kali Ahli Hadhramud Yang menganut Tasawuf Beliau pergi ke Mekah Menemui Abu Talib Al-Makki Yang kemudian Ini juga menjadi Sebuah fondasi dasar Dari Tawriqah Alawiyah Dalam Dalam Bertarekat Dalam bersuluh Nah Kemudian Tawaduk itu Yang mendorong beliau Untuk Saya Tidak pantas Disebut Di Tasukiru saja Saya ini Ubaidillah Kita karena ingin Ibtisalul Amr Muqaddamun Ala Muraatil Adab Ya kita Menyebutnya Ubaidillah Seperti yang Beliau inginkan Terlepas Mau kita sebut Abdullah Ubaidillah Yang jelas Ya itu beliau Orang yang sama Baik Oh sama berarti ya Hanya memang proses ketawa Tuhan saja Proses ketawa Tuhan saja Dan itu diakuin Bahwa tadinya Beliau memang Nama aslinya Abdullah Semuanya mengatakan Dalam sejarah-sejarah Yang ada Kemudian dalam Nasyurur Rawi Dalam Abdulya Waqid Semuanya dijelaskan Namanya Abdullah Imam Haddad Banyak bercerita Tentang beliau Baik Kemudian Ada lagi Pertanyaan terkait Dengan Nasab ini Di catatan saya ini Bahwa Kay Imad Kemudian Mengatakan Bahwa ada Dua versi Dari Anak Dari Apa namanya Imam Ubaidillah Atau disini disebutnya Sebagai Abdullah Kemudian Saya mungkin Saya bacakan saja Ada persamaan Apa namanya Dalam dua kitab Beliau menyebutkan Kitab Al-Nafah Al-Anbariyah Abad ke-9 Dan kitab Tufatul Talib Abad ke-10 Yang sama-sama Kemudian Memention nama Abdullah Sebagai anak Ahmad bin Isa Persamaan keduanya Yang pertama Mengenai Hadromaut Jadi kedua orang ini Ada di Hadromaut Begitu kan Lalu ada Perbedaan Tapi diantara kitab ini Yang pertama Itu mengenai Anak Abdullah Anak Aubaidillah Ini Kalau kitab Al-Nafah Menyebut Abdullah Adalah Abul Jadid Sedangkan Kitab Tufatul Talib Menyebutkan Anak Abdullah Adalah Alwi Ada yang disebut Abul Jadid Lalu ada disebut Alwi Perbedaan kedua Adalah tentang Ba'alawi Kitab An-Nafah Menyebut bahwa Keturun Abdullah Adalah Bani Abi Alwi Sedangkan Kitab Tufatul Talib Menyebutnya Bani Alwi Tanpa Abi Apakah keduanya Sama Ini dipertanyakan Siapakah Tokoh yang bernama Abul Jadid Apakah dia adalah Alwi Atau ayah dari Alwi Nah itu Bagaimana Nabi Ibnah kita menjawabnya Atau mungkin ada perspektif lain Maksain banget Maksain banget Sebenarnya saya bilang Apa namanya Taudihul wadiyahat Minal musykilah Taudihul wadiyahat Iya 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 Faceback lagi Dalam kitab Om Dato'al Talib Itu anaknya Ahmad Bin Isa Itu Yang disebut Cuman satu Gak ada yang disebut Seperti Asyajaratul Mubarakat Itu kan tiga Minus Abdullah Atau Ubaidillah Betul Di Om Dato'al Talib Disebutnya Cuman satu doang Gak tiga Terus Kita mau pakai yang mana ini Iya Harus kita combine lah Itulah Baik Jadi ini bukan pertentangan Tapi saling melengkapi Jadi Abdullah Udah Clear Nama Abdullah Menjadi Ubaidillah Clear Oke Sekarang Abdullah itu Abu Alwi Apa Abu Jadid Lagi-lagi Saya jelaskan Bahwa beliau itu punya anak Tiga Ada Alwi Ada Jadid Karena lahir di Hadhramud Kemudian ada Basri Karena lahir di Basra Mau disebut Abdullah Atau Ubaidillah Itu Abu Jadid Abu Basri Abu Al-Usa Dia-dia juga orangnya Dia-dia juga Karena memang anaknya Dia-dia juga Jadi ini Masalah Ba'alawi Atau Bani Alawi Antara kedua ini Menjadi sebuah pemahaman Yang utuh Baik Saya kira Cukup Menarik ya Perbincangan kita Dan sudah Jelas Ada beberapa Hal-hal strategis Yang kemudian Bisa diterangkan Oleh Antum Terkait dengan Problematika ini Khususnya tadi itu Yang kemudian Saya lihat dari Kiai Imad ini Bahwa Beliau mempertanyakan Nama Abdullah ini Ketika memang Dia benar-benar Sambung Mana Kitab Nasab Yang kemudian Menyebutkan itu Dan tadi juga Sudah dijelaskan Bahwa Banyak kemudian Para ulama-ulama kita Yang satu manhaj Yang kemudian Satu masyarab Satu madhab Itu kemudian Benar-benar Menyebutkan itu Dan yang Mungkin beberapa Yang dikutip Sama Kiai Imad ini Kitab-kitab Yang kemudian Mungkin ada beberapa Yang tidak sejalan Dan lain sebagainya Meskipun Saya terima itu Meskipun diterima Sebab Masalah Nasab Gak ada madhabnya Baik Gak ada kaitan dengan Akhidah Tidak ada kaitan dengan Gak jadi masalah Tapi yang menarik itu Sebenarnya ada sebuah Metode yang Mungkin tidak digunakan Oleh Kiai Imaduddin Yaitu metode Yang disebut sebagai Ash-Shuhroh Wal-Istifad Itu malah yang pertama Betul ya Jadi itu Seharusnya Sebenarnya Amudun Nasab Amudun Nasab Kita harus melihat Metode ini Sebuah manhaj Yang paling utama Dalam mempelajari ilmu Nasab Betul-betul Namanya Ash-Shuhroh Wal-Istifad Begitu Bimnah Baik Bimnah terakhir Mungkin ada pesan Yang mungkin Bisa disampaikan Terkait mungkin Apa namanya Kita lihat fenomena Apa namanya Komunitas Ba'alawi Kita melihat di Indonesia Mungkin Ada banyak perbedaan Melihat bagaimana Apa namanya Fenomena Habaib Ada yang kemudian Habaib memang Apa namanya Dikesankan Oh ini Habaib Yang seperti ini Yang ini Habaib Yang begini Jadi kemudian Kau ada Dua kubu Habaib Yang satu Kau punya manhajnya Oh keras Dan lain sebagi Yang satu Manhajnya Manhaj da'wah Yang santun Yang apa Nah itu bagaimana Habaib juga manusia Jadi kita mau gimana Dan kita tidak bisa Mengatur hati manusia Baik Jadi kalau misalnya Ada Habaib Yang tidak berkenan Di hati sebagian Ulama-ulama kita Yang terhormat Ya Kita Kemudian Dipukul rata Langsung Ditun semua Habaib Kita juga pengen Baik semua Cuma kita Bukan Tuhan Yang bisa Membolak-balikan Hati manusia Ya Allah Ya kita minta maaf Bila mana ada kesalahan Termasuk saya Belum tentu juga Maksum Dari Dari kesalahan Yang maksum Hanya Nabi Hanya Nabi Tapi keturunan-keturunannya Mungkin tidak Kita sama-sama manusia Dan sama-sama Penghuni bumi ini Sama-sama beragama Islam Kita tidak layak Untuk saling bertentangan Satu sama lainnya Kita saling melengkapilah Kalau ada yang salah Ayo tegor dengan baik-baik Kepada para Habaib Juga Ayo Kita tradisi keilmuan Tradisi akhlak Yang memang ini Andalan kita Itu yang semestinya Kita tampilkan Di muka bumi ini Untuk Menterjemahkan Wa ma'arsalla ki'illah Rahmatan lil'alami Untuk Menterjemahkan Ma'bu istula anan Wala sabbaba Untuk Menterjemahkan Inna ma'bu istuli utyammima Makarimal akhlam Itu siapa Kalau bukan kita Para cucunya Sekali lagi Kepada umat Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Pengen semuanya masuk surga Sebagaimana juga Beliau pengen Cucunya juga masuk surga Ayo kita semuanya Masuk surga Ngapain kita ribut-ribut Dipermainkan oleh Syaitan Dan awal nafsu Mudah Tidak ada sesuatu Yang perlu dipertentangan Segala sesuatu Bisa duduk dengan baik-baik Insya Allah dengan baik-baik Bisa ngupi Mudah-mudahan Setelah ini Kita gak ada Keributan lagi Insya Allah Dan ini menjadi sebuah Tradisi yang baik Tradisi Intelektual yang baik Karena kemudian Satu Apa namanya Satu Informasi Dibantah Bukan dibantah Dijawab dengan informasi yang lain Maklumat yang disampaikan Ketika memang itu Ada yang kekeliru Dan sebagainya Dibantah dengan sebuah Tadisi keilmuan Bukan cuma dengan Cacimaki Cuma gara-gara Apa namanya Menulis terkait ini Yang kemudian juga memang Punya ketepuk Tabar Nabi Muhammad di Cacimaki Nabi Muhammad dikritik Allah Rabbul Alamin Pencipta kita Apalagi kita Jadi Hadapilah dengan lapang dadah Baik Terima kasih Mudah-mudahan ini Pesan ini juga Sampai kepada Kiai Imad Dan mudah-mudahan juga Kita bisa Sebuah satu rahmi Dengan 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 Para Kiai Kita ini satu Orang-orang tua kita juga Satu Saling bertanggung Bergandengan tangan Di masa kita Harus berkecang Sama-sama kita Apa namanya Bersatu Untuk memajukan Indonesia Sama-sama bersatu Untuk NKRI Untuk NKRI Kita NKRI Harga bukan harga mati Harga hidup dan mati Harga hidup dan mati Itu ada kabar baru lagi Bukan harga mati Tapi harga hidup dan mati Baik Terima kasih Ini Fursuh Mubarakah Insya Allah Kita akan bertemu lagi Mudah-mudahan dalam Kesempatan Ketika ada Tema-tema yang menarik Ada kemudian Kajian-kajian yang menarik Kita akan bahas ini dengan Tentu dengan metode yang Santun Metode yang ilmiah Metode yang kemudian terbuka Sama-sama Dan itu yang kita harapkan Terima kasih Sama-sama Sobat sekalian Alhamdulillah Kita telah menyelesaikan Kajian kita Dialog kita pada hari ini Mudah-mudahan Apa yang kemudian Kita bincangkan pada hari ini Khususnya dari tema Yaitu tentang Keabsahan Nasab Para habaib Atau komunitas Alawiyin ini Yang tadi sudah Kemudian kita diskusikan Ini punya manfaat Menjadi maklumat Yang berharga Menjadi maklumat Yang kemudian Menguatkan Keyakinan kita Dalam Menjalankan agama ini Tentu dalam metode Ahlus Sunnah Wal Jamaah Insya Allah Sobat sekalian Bertemu lagi Pada program Dan dialog selanjutnya Insya Allah Dengan tema-tema Yang juga menarik Kita akan mengkaji Banyak hal Mendialogkan banyak hal Agar kemudian Semua menjadi masalah Semua menjadi damai Semua menjadi Apa Sebuah Masyarakat Yang baik Kita semua Menjadi Orang-orang yang Insya Allah Penuh keberkahan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Habibullah Dizako